Diling akhirnya tersingkir, bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Siapa yang akan menjadi berikutnya? Dia melihat sekelilingnya, dan orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, tatapan Lin Xuan berhenti dan menatap Gosli. Bibirnya melengkung lagi. Gosli mundur dua langkah dan tertawa datar. Lin Gongzi sudah bertarung dua kali. Dia pasti lelah, kan? Mengapa tidak beristirahat saja dan biarkan yang lain berjuang? Apakah begitu? Aku tidak lelah. Pertama kali, aku membunuh sampah dengan satu gerakan. Kedua kalinya, aku membiarkan roh membunuh Zero. Aku bahkan belum bertarung. Mengapa kamu tidak bertarung lagi denganku? Gosli hampir menangis saat mendengarnya. Yang lain juga terkesiap. Sial, dia ingin bertarung lagi. Apakah dia ingin bertarung selama lima ronde? Jika memang demikian, beberapa kebanggaan langit lainnya akan tereliminasi. Ekspresi Guili menjadi sangat buruk. Wajahnya awalnya sangat pucat. Saat ini, dia hampir menangis. Dia tampak seperti badut dari neraka. Saya rasa saya tidak menyinggung Lin Gongzi. Kata Gosli dengan susah payah. Lin Suan tersenyum. Kamu tidak menyinggung perasaanku. Siapakah yang bekerja sama dengan Diling dan mengejekku? Apakah menurutmu aku bodoh? Aku akan memberimu kesempatan. Cepatlah dan lawan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sialan, orang ini. Gosli mengumpat dalam hatinya. Dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar akan melawannya. Apakah dia ingin menyinggung delapan orang sombong di langit? Namun, dia juga menyadari bahwa dia tidak mengancamnya lagi. Mereka yang mengancam Lin Suan, seperti Diling dan Yukianyei, memiliki akhir yang menyedihkan. Jika dia terus mengancamnya, dia mungkin akan bertarung sampai mati di masa mendatang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengakui kekalahan dan berdiri. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Lin Gong Zi untuk memberiku pelajaran. Gosli berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya hitam, dan tubuhnya dipenuhi dengan ki hantu. Dia tampaknya telah berubah menjadi hantu dari neraka. Berdengung. Dia langsung muncul di depan Lin Suan. Pedang hitam pekat muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke jantung Lin Suan. Betapa cepatnya kecepatan itu. Orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka tidak menyangka Gosli memiliki teknik gerakan seperti itu bahkan ketika kultivasinya ditekan. Lin Suan juga terkejut. Tampaknya Gosli ini benar-benar berusaha sekuat tenaga sejak awal. Sosoknya berkelebat, berubah menjadi hantu saat dia menghindar dengan cepat. Dia menghindari pedang itu, tetapi pedang hitam pekat itu sangat menakutkan. Sinar cahaya pedang menyelimuti dirinya. Ini adalah seni pedang sembilan neter, seni pedang dari Monumen Surgawi. Seseorang berteriak. Itu adalah kemampuan ilahi prasasti ilahi lagi. Bagaimana Lin Suan akan memblokirnya? Kecepatan Gosli sangat cepat, begitu pula teknik pedang sembilan ketenangan. Dia tidak memberi Lin Suan kesempatan sama sekali. Yang lain juga bisa melihat bahwa jika Lin Suan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil roh kepahlawanannya, itu akan sangat berbahaya. Ini karena sangat sulit bagi kemampuan Dewata lain untuk melawan Gosli. Tepat ketika semua orang mengira Lin Suan akan ditekan, Lin Suan mengeluarkan raungan panjang. Ali-ali mundur, dia malah menyerang ke depan. Tangannya membelah langit dan bertabrakan dengan seni pedang sembilan ketenangan. Apa? Apakah dia gila? Apakah anak itu ingin mati? Dia benar-benar ingin menggunakan fisiknya untuk melawan seni pedang sembilan ketenangan. Sialan, apakah dia pikir dia ada di luar? Kalau saja dia ada di luar dan kemampuan ilahiyahnya tidak ditekan, maka mungkin saja dia bisa melawan seni pedang sembilan ketenangan. Namun sekarang, semua kemampuan ilahinya tidak dapat digunakan. Bahkan kultifasinya ditekan ke surga pertama. Apakah seorang petapa langit pertama berani melawan seni pedang seperti itu? Tentu saja mereka tidak akan melakukan itu. Tapi Lin Suan berbeda. Jadi bagaimana jika dia ditekan ke surga pertama? Tubuh ilahinya di surga pertama bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Maka dengan raungan yang panjang, dia langsung menghadapinya secara langsung. Dengan suara ledakan, tinjunya dan pedang sembilan kehendak bertabrakan, menimbulkan suara berdentang. Seni pedang sembilan ketenangan bergetar akibat benturan tersebut, dan Lin Suan terus mundur. Sungguh seni pedang yang mengerikan. Dia terkejut. Namun, dia tersenyum. Karena kidan darahnya turun, tetapi dia tidak terluka. Apa? Bagaimana itu mungkin? Semua orang yang melihat adegan ini menjadi gila. Menurut mereka, Lin Suan pasti akan terpotong dua oleh pedang itu. Namun, Lin Suan sebenarnya tidak terluka. Seperti apakah bentuk tubuh itu? Apakah itu bentuk fisik seorang petapa langit pertama? Mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Wajah Gosli juga menjadi jelek lagi. Sebelumnya, ketika dia melihat serangan sembrono pihak lain, dia mengira pihak lain itu idiot. Siapa yang mengira bahwa fisik pihak lain ternyata jauh di luar imajinasinya? Jadi, setelah serangan ini, lengannya mati rasa. Sekarang, dia belum pulih. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan mantra roh ilusi, dan prajurit tanpa kepala itu sekali lagi dipanggil olehnya. Jiwa Gosli tercerai berai. Dia tidak berani melawan ksatria ini, dan hanya bisa mencari kesempatan untuk menyerang Lin Suan. Setelah puluhan gerakan, punggungnya masih tersapu tombak ksatria tanpa kepala itu. Seluruh tubuhnya langsung hancur, dan dia memuntahkan setegup darah. Saya mengaku kalah. Gosli langsung mengakui kekalahannya karena dia tahu jika mereka terus bertarung, akan sulit baginya untuk menang. Mungkin, nasibnya akan sama seperti D-Link, dipukuli hingga berkeping-keping. Jika bukan karena pertarungan D-Link, dia mungkin akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, ketika dia melihat bahwa bahkan D-Link tidak sebanding dengan lawannya, dia benar-benar menyerah. Orang ini sungguh mengerikan. Gosli mengaku kalah, dan langsung tersingkir, dan menjadi murid bernama saja. Susunannya berkedip-kedip dan dia pun terteleportasi keluar. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Gosli adalah eksistensi kedua setelah D-Link, dan sekarang Ye Luo dikalahkan. Lin Woody ini sungguh terlalu kuat. Tidak ada akhir yang baik sama sekali karena menentang pihak lain. Lin Suan menyerang tiga kali berturut-turut, menjatuhkan tiga dari delapan jenius. Pihak lain masih punya dua kesempatan. Apakah pihak lain masih akan menyerang? Beberapa dari delapan jenius hebat lainnya juga menghadapi musuh besar. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak berniat menyerang lagi. Dia menyerang tiga kali karena ketiga orang ini memprovokasi dia satu demi satu. Terutama Yukianye dan D-Link, mereka berdua memiliki niat membunuh terhadapnya. Tentu saja dia ingin melenyapkan orang-orang seperti itu. Sedangkan yang lainnya, dia tidak tertarik. Dengan kata lain, orang-orang ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Melihat Lin Suan tidak menyerang, para ahli seperti si bufan dari Stillwater Sky City dan yang lainnya menghela napas lega. Itu terlalu mengerikan. Jika pihak lain menyerang, mereka akan berada dalam bahaya. Berikutnya, giliran yang lainnya. Beberapa dari delapan jenius besar datang dan berdiskusi dengan Shen Jingkyu. Mereka tidak akan bertarung satu sama lain, dan mereka akan memasuki babak berikutnya bersama-sama. Shen Jingkyu tidak memiliki permusuhan dengan orang-orang ini, jadi dia secara alami setuju. Berikutnya, adalah pertarungan antara lainnya. Di antara mereka, Shen Jingkyu menyerang. Dia menghadapi seorang ahli yang sangat kuat. Dia bukan salah satu dari delapan keajaiban besar, tetapi dia juga telah memahami kemampuan ilahi prasasti dewa. Shen Jingkyu bertarung dengannya, dan kerumunan orang juga sangat terkejut. Pada akhirnya, Shen Jingkyu mengalahkan lawannya, dan hal itu mengejutkan Stillwater Sky City, Wang Xiaofeng, dan yang lainnya. Kapan Shen Jingkyu menjadi begitu kuat? Kemampuan ilahi prasasti sucinya juga begitu kuat. 3662. Itu pasti karena Lin Woody. Jangan lupa, Lin Woody dan Shen Jingkyu sama-sama memulai dari prasasti suan. Pasti ada sesuatu yang misterius tentang itu. Memang, mereka menghabiskan waktu tiga bulan untuk memahami prasasti ilahi, tetapi itu tidak secepat Lin Woody yang hanya membutuhkan waktu satu bulan. Pasti ada yang salah. Namun, mereka tidak peduli lagi. Sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang. Pada saat ini, pertempuran terus berlanjut. Di luar, orang-orang terus menerus diteleportasi keluar. Mereka yang keluar semuanya kalah. Sebenarnya saat Gosli diteleportasi keluar, Yukianye kembali terkejut. Wajah Diling juga dipenuhi dengan keterkejutan. Salah satu musuh bebuyutannya juga telah diteleportasi keluar. Siapakah yang mengusirmu? Gosli mendengus. Itu Lin Woody. Apa? Dia lagi? Kelopak mata Diling berkedut. Wajah Yukianye juga pucat, namun kemudian ia menampakkan ekspresi menyeramkan. Tiga dari delapan jenius dikirim, termasuk tempat pertama dan kedua Diling dan Gosli. Anak itu sungguh sial. Dengan metode Diling dan Gosli serta latar belakang mereka, bagaimana mereka bisa melepaskan diri begitu saja. Perlu diketahui bahwa Gosli berasal dari planet Finn, dan Diling berasal dari planet Spirit Sealing. Kedua dunia ini adalah dunia yang sangat terkenal dan menakutkan di batas astral kedua. Jika orang-orang dari dua dunia ini tahu bahwa Lin Suan telah melenyapkan Diling dan Gosli, apa yang akan mereka lakukan? Mereka pasti akan menjadi gila dan membunuh Lin Suan. Memikirkan hal ini, Yukianye menampakkan ekspresi menyeramkan. Namun tak lama kemudian dia mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa Gosli tidak mempunyai banyak niat membunuh. Perlu diketahui, saat dia dan Diling diteleportasi keluar, mereka meraung ke langit, niat membunuh mereka menggemparkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Saat Gosli keluar, selain ekspresinya yang sedikit jelek, dia tidak melakukan apapun lagi. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Diling menyadari ada yang tidak beres. Dia berkata, Apakah kamu bersedia menerima ini? Jadi bagaimana jika Anda tidak bersedia? Siapakah yang menyuruhku memprovokasi pihak lain? Hantu Li mencibir. Mungkinkah kalian berdua masih ingin terus bertengkar dengan pihak lain? Tentu saja. Siapa dia yang berani melenyapkan aku? Jika aku keluar, aku pasti akan memberinya pelajaran. Mata Diling meledak dengan niat membunuh yang sangat dingin. Setelah keluar, tidak ada penindasan kultifasi. Kultifasinya hampir dua lapisan surgawi lebih tinggi dari pihak lain. Bukankah mudah baginya untuk membunuh pihak lain? Yukianya juga mencibir. Kultifasinya satu tingkat lebih tinggi dari lawannya. Jadi di dunia nyata, dia juga bisa membunuh lawannya. Melihat ekspresi mereka, Gosli menggelengkan kepalanya. Itu urusanmu? Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Setidaknya, aku tidak akan membunuhnya kecuali ada kompetisi khusus. Apakah anda mengakui kekalahan? Diling mencibir. Aku tidak menyangka kau begitu pengecut. Mata Yukianya juga dipenuhi dengan kengganan. Gosli berkata dengan dingin. Kau boleh berpikir sesuka hatimu. Kalian berdua adalah tuan muda keluargamu. Aku berbeda. Saya memanjat sedikit demi sedikit dari planet Malevolence. Di planet Finn, ada rencana jahat dan pembunuhan setiap hari. Terkadang, anda bahkan tidak tahu bagaimana anda mati. Itulah sebabnya intuisiku mengatakan bahwa Lin Woody menakutkan dan aku tidak seharusnya menjadikannya musuh. Demi jalan masa depanku, aku tidak akan lagi menjadi musuhnya. Setelah berkata demikian, Gosli mengabaikan mereka berdua dan berdiri sendirian di sana dengan ekspresi dingin. Meskipun ia tersingkir di babak pertama, ia masih punya kesempatan. Paling lama, ia akan menunggu setengah tahun dan ikut lagi. Saat itu, dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhasil. Tetapi Lin Woody ini, dia tidak mampu memprovokasinya di masa mendatang. Diling tidak berpikir demikian. Dia berbeda dari Gosli. Dia selalu menjadi seorang jenius. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius dari alam astral pertama. Dia selalu bersinar. Jadi siapapun yang menentangnya akan diinjak-injak olehnya. Yukianye bahkan lebih dari itu. Dia adalah tuan muda klan Yu. Sejak muda, dia selalu menjadi pusat perhatian. Seseorang berani memprovokasi dia. Dia akan menggunakan segalanya, bahkan kekuatan keluarganya, untuk menghancurkan pihak lain. Melihat semakin banyak orang yang tersingkir, mata Yukianye berbinar. Dia datang ke samping dan berkata, Saudara Diling, tidakkah menurutmu ini terlalu tidak biasa? Terlalu banyak orang jenius yang disingkirkan. Ini tidak adil bagi kota Wushuang. Kota Wushuang akan kehilangan banyak orang jenius tanpa alasan. Mengapa kita tidak bekerja sama dan berbicara dengan para tetua kota Wushuang? Dengan status kita, kita bisa bekerja sama dengan para jenius ini dan menekan mereka. Mungkin. Sebelum Yukianye sempat menyelesaikan kata-katanya, mata Diling bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangguk sedikit dan menoleh. Apakah Anda bersedia menerima ini? Orang-orang itu tentu saja tidak mau menerima ini. Dia berkata, Baiklah, ikut aku. Kita akan pergi mencari para tetua kota Wushuang. Diling memimpin kelompok itu dan berjalan cepat menuju kejauhan. Terdengar suara gemuruh. Aku, Diling, membawa semua jenius untuk menemui para tetua. Suaranya bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, lima pasang orang bergegas mendekat. Pemimpin yang lebih tua datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini adalah kota Wushuang, Anda tidak bisa begitu lancang. Kami tidak bermaksud lancang, tetapi beberapa orang terlalu hina. Mereka menyingkirkan beberapa orang jenius dari delapan orang jenius agung. Saya pikir ini juga merupakan kerugian bagi kota Wushuang. Para tetua yang datang pun tercengang. Diling, Guili, dan Yukianya memang tiga dari delapan jenius agung. Bagaimana mereka bisa disingkirkan? Ada juga beberapa jenius lain yang sangat menarik perhatian di babak pertama, tetapi mereka semua tereliminasi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Untuk sesaat, mereka mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka tidak menyangka ini akan terjadi karena menurut mereka, Diling sudah pasti difavoritkan untuk memenangi kejuaraan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid utama pada akhirnya, dia pasti akan berada di posisi tiga teratas. Guili juga sangat kuat, Yukianya juga luar biasa. Namun sekarang, para jenius itu telah tersingkir. Mengapa kita tidak membahasnya? Seseorang menyarankan. Namun, tetua yang berpartisipasi di babak pertama menggelengkan kepalanya. Tidak, aturan adalah aturan, dan tidak dapat diubah. Dalam sekejap, kerumunan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Orang-orang yang telah tersingkir juga memohon kesempatan lagi. Saat kedua belah pihak hendak menyerah, sebuah dekrit turun dari sembilan surga. Melihat itu, para tetua segera menjadi hormat. Yang lain tidak berani mengatakan apa-apa karena aura dari dekrit itu terlalu menakutkan. Sekilas, jelas bahwa itu berasal dari seorang sage yang sangat menakutkan. Para tetua menerimanya dengan hormat dan melihatnya. Lalu, mereka terkesiap. Baiklah, berhentilah bercanda. Karena situasi khusus kali ini, aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda gagal, Anda baru dapat mengikuti ujian setengah tahun kemudian. Namun kali ini, hal itu dapat diajukan lebih awal. Tiga hari kemudian, Anda dapat mengikuti tes lagi. Jika Anda gagal, Anda akan segera tersingkir dan meninggalkan kota Ushuang. Jika Anda tidak mau, Anda dapat mengikuti tes tersebut setengah tahun kemudian. Anda dapat memutuskan sendiri. 3663. Para tetua memberikan dua pilihan. Mata semua orang berkedip saat mendengarnya. Mereka yang merasa tidak terlalu percaya diri semuanya memilih menunggu setengah tahun sebelum mengikuti tes sesuai aturan biasa. Namun, orang-orang seperti Dilling dan Yukianyei memutuskan untuk menunggu ujian tiga hari kemudian. Gagal di sini. Mustahil. Mereka tidak percaya bahwa mereka harus lulus ujian dan berpartisipasi di babak ketiga. Kemudian, mereka akan membunuh Lin Woody dengan kekuatan mereka sendiri. Gosli tidak punya pilihan lain. Dia memutuskan untuk menunggu setengah tahun untuk menghindari Lin Suan. Pada saat yang sama, ada beberapa orang jenius yang mengira mereka cukup kuat untuk menunggu ujian tiga hari kemudian. Orang-orang ini dibawa ke Istana Independen dan mulai pulih. Mereka menunggu ujian tiga hari kemudian. Adapun yang lainnya, mereka menjadi murid dalam nama dan pergi ke daerah lain. Setelah para peserta ujian pergi, para tetua mengerutkan kening. Mengapa para petinggi mengeluarkan perintah seperti itu? Mereka pun sangat terkejut. Siapa yang tahu, beberapa orang menggelengkan kepala. Mungkin karena terlalu banyak orang jenius yang tersingkir kali ini. Atau mungkin karena alasan lain. Bagaimanapun, tak seorang pun dapat menebak apa yang dimaksud para petinggi itu. Para tetua mengangguk. Namun, jika Diling dan yang lainnya diizinkan memasuki babak ketiga, badai akan menjadi besar. Tidak ada batasan di babak ketiga. Mungkin itulah yang dimaksud para petinggi. Lin Wudi terlalu memukau di dua ronde pertama. Namun, ada batasan khusus di dua ronde pertama. Mungkin para petinggi ingin menyempurnakannya. Apakah mereka tidak takut bertindak berlebihan? Apakah dia akan mati? Beberapa orang tua mengerutkan kening. Perlu diketahui bahwa Diling, Yukianye, dan yang lainnya sangat kuat. Jika mereka bergabung di ronde ketiga, Lin Wudi mungkin akan terbunuh. Kalau dia meninggal, biarlah. Ada banyak sekali orang jenius di dunia, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa mati pada akhirnya. Lin Wudi seperti itu, Diling dan Yukianye juga sama. Ekspresi orang tua itu dingin. Jika kita menunjukkan belas kasihan sekarang, mereka akan dibunuh oleh para jenius yang lebih kuat di masa mendatang. Jalan bintang kuno adalah jalan yang tidak bisa kembali. Seseorang harus siap mati. Ini adalah jalan yang hanya bisa dilalui dengan menginjak mayat dan darah para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Di pavilion Copper Sparrow, pertempuran telah berakhir. Ada lebih dari 10 ribu orang jenius yang tersisa. Hanya 3 ribu yang tersisa. Sisanya semuanya tersingkir. Orang-orang yang tersisa dipenuhi dengan kegembiraan. Ini hebat. Mereka akhirnya bisa memasuki tahap berikutnya. Apa babak selanjutnya? Seseorang bertanya. Shen Jingkyu, Lin Xuan, dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat. Mereka juga sangat penasaran dengan babak terakhir. Apakah ini tahap akhir? Itu pertarungan yang sesungguhnya. Seorang prajurit dari kota tanpa tanding berjalan keluar. Untuk tahap akhir, kami akan mengirim Anda ke East Spirit World. Kalian akan pergi ke sana dan menjalankan misi. Jika kalian berhasil kembali, kalian akan lulus ujian ketiga dan menjadi murid resmi Peerless City. Namun, yang ingin kukatakan kepadamu adalah bahwa dunia roh timur adalah tempat yang sangat istimewa. Tidak hanya orang-orang dari kota Wushuang yang akan datang untuk penilaian, orang-orang dari kota Suci lainnya juga akan datang. Selanjutnya, akan ada beberapa binatang iblis yang kuat yang akan muncul juga. Bisa dikatakan bahwa itu adalah dunia yang menghususkan diri dalam pelatihan. Di dalamnya sangat berbahaya. Kalau mereka kurang beruntung, mereka bahkan bisa mati di dalam. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Kali ini, tidak ada batasan. Akan tetapi, meskipun tidak ada batasan, tetap saja ada bahaya bagi nyawanya. Ini jelas bukan kabar baik bagi mereka. Tidak ada yang ingin dibunuh. Ada yang ragu-ragu, ada pula yang bertanya, misi apa? Apakah itu sangat berbahaya? Misinya adalah setiap orang harus mengambil 10 buah batu roh timur. Batu roh timur merupakan batu unik yang hanya ada di dunia roh timur, tetapi tidak umum. Anda perlu mencarinya dengan saksama. Tentu saja Anda juga dapat menukar, merampok, atau membunuh orang lain. Singkatnya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama Anda berhasil memperoleh 10 keping dan kembali hidup-hidup, Anda akan lolos. Mendapatkan 10 buah batu roh timur dengan cara apapun. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Itu sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Namun, mereka juga tahu bahwa ini seharusnya menjadi jalan yang harus mereka lalui. Lagipula, jika mereka takut mati, mereka seharusnya tidak berkultivasi. Untuk dapat mencapai langkah ini, siapa di antara mereka yang tidak melewati ratusan pertempuran dan bangkit dari mayat yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, meskipun semua orang ragu, tidak ada seorang pun yang mundur. Berdasarkan waktu Anda kembali, peringkat tahap ketiga akan ditentukan. Peringkat ketiga tahap yang ditambahkan akan menjadi peringkat akhir Anda. Pada titik ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Tempat pertama di tahap kedua pasti akan menjadi Linwudi lagi. Karena tak seorang pun yang dapat melampauinya. Dialah orang yang melenyapkan diling dan gosli. Jika tidak ada yang mundur, beristirahatlah selama sehari dan sesuaikan tubuhmu. Aku akan mengirimmu ke dunia roh timur. Semua orang menganggup dan mulai beristirahat. Para seniman bela diri kota tanpa tanding membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan seketika, semua orang diselimuti. Pada saat berikutnya, orang-orang itu berseru. Mereka merasakan kekuatan hidup yang besar dan kuat memasuki tubuh mereka. Inilah Peerless City yang membantu mereka pulih. Hebat! Wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menyerap dengan sekuat tenaga. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang ini pulih dalam waktu sekitar setengah hari. Selama setengah hari berikutnya, orang-orang ini memejamkan mata dan beristirahat. Mereka mempertahankan kondisi puncaknya secara keseluruhan. Sehari kemudian, orang-orang ini berdiri. Para seniman bela diri Peerless City memimpin mereka keluar dari Copper Sparrow Terrace. Setelah keluar, seorang tetua datang dan mengucapkan beberapa patah kata. Para seniman bela diri dari kota tanpa tanding tercengang. Apa yang telah terjadi? Lin Xuan, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga bingung. Seorang seniman bela diri dari kota tanpa tanding menoleh dan berkata. Ia baru saja menerima berita bahwa mereka yang tersingkir sebelumnya akan memiliki kesempatan tambahan. Dalam tiga hari, mereka akan berpartisipasi dalam penilaian. Mereka yang berhasil juga akan memasuki tahap ketiga dan bersaing dengan Anda. Anda harus siap secara mental. Apa? Ada hal seperti itu. Wajah banyak orang berubah. Kemudian, Di Ling, Gu I Li, dan yang lainnya akan kembali. Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Di antara mereka, Si Bu Fan, Si Sui Tian Cheng, dan yang lainnya memandang Lin Xuan dengan sedikit simpati di mata mereka. Shen Jingkyu juga mengerutkan kening. Saudara Lin, kamu harus berhati-hati. Aku takut orang-orang itu akan membalas dendam padamu. Jangan khawatir. Lin Xuan tidak terlalu peduli. Pertama, sepertinya dunia roh timur adalah dunia yang sangat besar. Tidak akan mudah untuk bertemu dengan mereka. Selanjutnya, pihak lain akan tiba tiga hari kemudian. Situasi di dunia roh timur sangat berbahaya. Apakah orang-orang ini dapat bertahan hidup atau tidak adalah masalah lain? Bahkan jika dia benar-benar bertemu mereka, akankah dia takut pada mereka? Keadaan menjadi semakin menarik. Dia berharap bisa bertemu mereka di dalam. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya yang tajam. Saat itu, dia akan memberitahu mereka bahwa meskipun mereka berada di luar, dia masih bisa menginjak-injak mereka dengan kekuatannya yang sebenarnya. Baiklah, aku hanya memberitahu kalian tentang ini. Kalian harus memikirkan cara mendapatkan sepuluh buah batu roh timur dan kembali hidup-hidup. Para seniman bela diri kota Pirless memimpin tiga ribu orang di jalan lagi. Tiga ribu enam ratus enam puluh empat. Akhirnya, mereka sampai di sebuah alun-alun besar. Di alun-alun itu, ada susunan lampu yang tampak kuno dan rumit. Semua orang menaiki susunan itu, dan para seniman bela diri dari kota tanpa tanding mengaktifkan susunan itu. Rangkaian cahaya itu berkelebat dan memindahkan semua orang. Melihat sosok-sosok yang pergi, mata para seniman bela diri dan tetua kota Pirless berkedip. Salah satu dari mereka mendesah, bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup. Dengungan dengung-dengung. Ketika kekuatan formasi itu menghilang, Lin Xuan membuka matanya. Pada saat berikutnya, dia meraung, dan tubuh ilahi sembilan yang bersinar terang untuk membela diri. Pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya. Di mana Ki-Wer? Dia menyadari bahwa Sen Jing-Kyu telah pergi. Bukan hanya Sen Jing-Kyu dan Si Bu-Fan, tetapi orang-orang di Stillwater Sky City semuanya telah pergi. Tampaknya ini bukan hanya susunan teleportasi spasial, tetapi juga susunan teleportasi acak yang memindahkan mereka ke berbagai tempat di dunia ini. Tampaknya dia hanya dapat menemukan Ki-Wer saat mencari Batu Roh Timur. Memikirkan hal itu, tubuhnya bergoyang dan dia ingin pergi. Namun, pada saat itu, dia berhenti. Bahkan, ekspresinya menjadi sangat serius. Dengungan dengung-dengung. Di atas kepalanya, angin kencang bertiup, dan awan gelap muncul. Jika dilihat lebih dekat, itu bukan awan gelap, tetapi sepasang sayap. Itu adalah binatang iblis, dan sayapnya menutupi langit. Aura di atasnya terlalu mengerikan. Kemanapun ia lewat, langit runtuh dan bumi retak. Sial, ini adalah dunia roh timur. Mata Lin Suan membelalak. Sial, ini adalah sein binatang iblis yang kuat. Bukan hanya dia saja yang melihatnya, tapi yang lain juga melihatnya. Setelah diteleportasi ke Ispirit World, mereka siap mencari Ispirit Stoney. Namun, begitu mereka bergerak, mereka melihat satu demi satu pemandangan mengerikan. Misalnya, seekor kera dewa yang dapat menendang dua gunung dengan sedikit kekuatan. Serigala iblis yang dapat membuat bintang-bintang jatuh dari langit dengan raungannya. Ada juga ular piton raksasa yang dapat menelan separuh langit dengan mulut terbuka. Adegan ini mengejutkan semua orang bijak yang tengah menjalani ujian. Sialan, tempat macam apa yang mereka datangi. Orang-orang ini benar-benar ketakutan. Ayo cepat temukan sepuluh batu roh timur dan kembali. Mereka yang tersebar di seluruh dunia mulai bergerak. Ketika mereka meninggalkan binatang iblis yang kuat itu, mereka menghela napas lega. Itu hebat. Cahaya dingin keluar dari salah satu mata mereka. Dia terbang ke langit, ingin meninggalkan tempat ini. Namun saat itu, tiba-tiba muncul seekor ular berbisa berwarna hijau zamrut di pohon dan meliliti lehernya. Itu menggigitnya. Seketika tubuhnya berubah hitam dan dia terjatuh ke tanah sambil berkedut tak henti-hentinya. Racun ini sangat mengerikan. Bahkan jika orang ini adalah orang suci surga ketiga, dia tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa melarikan diri dengan jiwanya, berteriak saat dia melarikan diri. Ini bukan satu-satunya kasus. Setidaknya lima atau enam orang diserang dalam sekejap. Tak ada cara lain. Orang-orang ini masih belum cukup mengenal tempat ini. Jelas mereka telah ceroboh. Suan-suan juga mengerutkan kening. Ini memang tempat yang mengerikan. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat sekeliling sebelum pergi dengan cepat. Namun, pada saat ini, tanah di bawah kakinya juga retak dan sebuah cakar mengayun ke arah kakinya. Dia ingin menghancurkan kakinya. Lin-suan tertawa dingin. Dia sudah lama menyadari ada sesuatu yang salah. Sekarang musuh menyerang, dia menghentakkan kakinya. Ledakan. Bumi bergetar ketika cakar itu hancur berkeping-keping. Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah, dan sesosok makhluk besar melesat keluar. Itu adalah seekor tikus. Tentu saja, itu bukan tikus biasa. Itu adalah bissein. Bulu ungu di sekujur tubuhnya bersinar terang. Untayan hukum mengelilinginya, dan cakar yang hancur dengan cepat sembuh. Di matanya yang hijau zamrut, ada niat membunuh yang mengerikan. Sambil meraung, ia menyerbu. Jelas, ia ingin mencabik-cabik manusia yang melukainya. Enyah. Lin Suan meraung dan menendang seperti naga yang melingkar. Ledakan. Ketika mereka bertabrakan, terdengarlah suara yang mengguncang bumi, diikuti oleh teriakan. Kemudian, tikus ungu besar itu terlempar. Tulang-tulangnya hancur, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Sialan, apa yang salah dengan manusia ini? Mengapa fisiknya begitu kuat? Perlu diketahui bahwa itu bukanlah tikus biasa. Itu adalah spesies tikus setan bumi yang bermutasi. Kultifasinya telah mencapai surga ketiga. Itu adalah sein binatang surga ketiga. Menurut pendapatnya, membunuh manusia dengan level yang sama adalah hal yang mudah. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan hal itu. Fisik pihak lain terlalu kuat. Larilah, bis sains bukanlah orang bodoh. Mereka memiliki kebijaksanaan yang hebat dan tidak kalah dengan manusia sama sekali. Fisik mereka lebih kuat dari manusia. Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa ia bukan tandingan Lin Suan, ia segera menggali tanah, ingin melarikan diri. Kau ingin pergi? Bisakah kau pergi? Lin Suan mencibir. Dengan hentakan kakinya, retakan besar menyebar ke depan. Seluruh tanah diinjak-injaknya hingga membentuk ngarai. Tikus iblis bumi yang berada di bawah tanah juga ikut terguncang. Ia menggali tanah semakin dalam dengan putus asa. Kamu masih tidak mau keluar, kan? Kalau begitu, jangan salahkan saya. Lin Suan mencibir, mengeluarkan tombak penghancur besar, dan menikamkannya ke tanah. Tombak penghancur besar adalah artefak suci. Tombak itu tumbuh tak terbatas dan menembus tanah. Pada saat berikutnya, terdengar teriakan menyedihkan dari kedalaman tanah. Lin Suan mengayunkan tombak penghancur besar dengan kuat. Tanah retak terbuka, dan tombak penghancur besar diambil dari tanah. Ada hantu ungu di tombak itu. Itu adalah tikus iblis bumi. Pada saat ini, ia tertusuk oleh tombak penghancur besar, dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Jangan bunuh aku, aku mohon, ampuni nyawaku. Binatang besar ini berbicara dalam bahasa manusia, wajahnya dipenuhi ketakutan. Jujur saja, ia mengumpat dalam hatinya. Sial, ia telah menendang pelat besi. Awalnya ia mengira ini adalah orang yang pemarah, mangsa baru. Siapa yang tahu bahwa pihak lain begitu kuat? Lin Suan mencibir, tidak membunuhmu. Tentu saja, itu tergantung pada apakah Anda memiliki nilai atau tidak. Ya, saya bersedia. Tikus iblis bumi mengangguk cepat. Tuan, Anda seharusnya adalah peserta ujian yang baru saja memasuki dunia roh timur. Saya cukup familiar dengan medan di sini. Saya bisa menjadi pemandu Anda. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia baru saja datang ke sini dan memang tidak mengenal tempat ini. Jika ada seorang saint binatang yang dapat menuntunnya, itu akan jauh lebih mudah. Tapi mengapa aku harus percaya padamu? Jika aku biarkan kamu pergi, bagaimana jika kamu lari atau melawan? Jika tidak, aku akan menanamkan batasan di tubuhmu. Apa, menanamkan batasan? Bukankah itu akan menjadi beban bagi orang lain? Tikus iblis bumi 100% tidak mau. Ia berkata, dengan kekuatanku yang sedikit, trik apa yang bisa kulakukan di hadapanmu? Lin Suan mencibir, jangan beri aku itu. Kalian para iblis terlahir licik. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama-tama, aku akan menetapkan suatu larangan padamu, agar kamu mendengarkan aku selama masa ini. Kedua, aku akan membunuhmu sekarang dan kemudian mengambil jiwamu. Anda yang memilih. Saya memilih yang pertama. Tikus iblis bumi tidak ingin mati. Ia hanya bisa pasrah. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, pilihanmu benar. Aku tidak akan mengendalikanmu terlalu lama. Aku hanya ada di dunia roh timur ini untuk diadili. Setelah aku selesai dengan persidangan ini, aku akan membiarkanmu pergi. 3665 Baiklah, saya harap Anda menepati janji Anda. Tikus setan bumi tidak punya pilihan selain menerima kondisi ini. Lin Suan menanamkan batasan di benak pihak lain. Selama pihak lain berani mengkhianatinya, dia bisa langsung membunuh pihak lain. Lalu dia mencabut tombak pemusnah besar. Pihak lain dengan cepat pulih dan berkata pada saat yang sama, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja. Lin Suan berkata, apakah kamu tahu batu roh timur? Di mana aku bisa mendapatkannya? Batu roh timur. Tikus iblis bumi tertegun, lalu sudut mulutnya berkedut. Sepertinya Tuan Muda, Anda adalah murid penilaian kota suci. Oh, tahukah kamu? Lin Suan mengangguk. Dia tahu bahwa banyak penilaian kota suci membutuhkan batu roh timur. Akan tetapi, jumlah benda-benda tersebut tidak banyak, dan tidak mudah untuk memperolehnya. Berhenti bicara omong kosong. Di mana itu? Katakan padaku, tunjukkan jalan, dan ceritakan padaku tentang situasi di sini. Oke, tikus iblis bumi tidak punya pilihan. Hidupnya ada di tangan pihak lain dan ia tidak bisa melawan. Katanya, mari kita bicara sambil berjalan. Saat ia berbicara, tubuhnya mulai mengecil. Pada akhirnya, ia hanya seukuran kepalan tangan. Ia sangat lucu. Ia melompat ke bahu Lin Suan dan berkata, terbang ke timur. Sosok Lin Suan melintas, dan dia terbang di ketinggian rendah. Pada saat ini, Little White juga terbang keluar. Dia datang ke bahu Lin Suan yang lain, menatap tikus iblis bumi, dan berkata, Oh, aku telah menerima bawahan lainnya. Lin Suan tersenyum dan mengusap kepala Little White. Tikus iblis bumi tidak senang. Bawahan, bawahan pantatku. Monyet sialan. Ia mengeluarkan suara gemuruh, dan aura iblis suci yang mengerikan menyeruak keluar. Itu adalah iblis surga ketiga. Tidak bisakah dia menakuti seekor monyet kecil sampai mati. Namun, si putih kecil hanya menggali telinganya. Ia, berisik sekali. Kemudian cakar-cakar kecilnya yang berbulu menamparkan dan menamparkan kepala tikus setan bumi. Tikus iblis-iblis bumi merasa pusing dan seluruh tubuhnya pingsan. Beberapa detik kemudian, ia kembali sadar. Saat berikutnya, ia menatap Little White dengan wajah penuh ketakutan. Sial, monyet jahat sekali. Pada saat yang sama, dia terkejut. Wah, bahkan seekor monyet pun sangat sulit dihadapi. Orang ini terlalu aneh. Lebih baik tidak memprovokasi mereka. Dia terkekeh. Kakak monyet, aku adik barumu. Buah roh apa yang ingin kamu makan? Katakan padaku dan aku akan membawamu untuk menemukannya nanti. Tikus iblis-iblis bumi tampak mengjilat di permukaan, tetapi hatinya sangat tertekan. Ia adalah orang bijak iblis cakrawala ketiga, penguasa suatu daerah. Namun saat ini, dia telah direndahkan dan menjadi antek. Wah, aku jadi ingin makan buah malaikat. Buah kirin, si putih kecil menyebutkan nama-nama banyak buah. Setelah tikus iblis-iblis bumi mendengar ini, sudut mulutnya berkedut, dan hampir memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa menjadi buah roh? Ini hanyalah ramuan suci. Bagaimana mungkin ada di sini? Dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan berhenti menanggapi. Sebaliknya, dia mulai membimbing Lin Suan. Sosok Lin Suan berkedip saat dia terbang cepat ke depan. Tiba-tiba sebuah tangan besar terjulur dari pegunungan dan menamparkan ke arahnya. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung-gunung hancur dan bumi terbelah. Telapak tangan ini benar-benar sangat mengerikan. Lin Suan langsung terkena. Tikus iblis bumi begitu takut hingga ia mengompol. Ia pikir ia pasti akan mati, tetapi ia tidak menyangka Lin Suan akan melepaskan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan memblokir serangan itu. Meskipun terpental, ia tidak mengalami kerusakan parah. Berdengung. Lin Suan terbang ke angkasa dan tiba di kehampaan. Dia melihat kekejauhan dan mengerutkan kening. Sialan, ada seseorang yang diam-diam menyerangnya. Tidak, lebih tepatnya, itu bukan manusia, melainkan binatang buas yang menyelinap dan menyerangnya. Apa ini? Lin Suan bertanya. Iblis tikus bumi melihatnya dan kulit kepalanya mati rasa. Itu binatang petir. Mari kita mengambil jalan memutar. Kenapa? Apakah itu sangat kuat? Lin Suan bertanya. Tentu saja, dia sangat kuat. Lagipula, dia bukan binatang asli dari dunia roh timur. Dia berasal dari luar. Maksudnya itu apa? Lin Suan bahkan lebih terkejut. Tikus iblis bumi berkata, Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa Sister Dongling adalah tempat pelatihan? Selain kota suci milikmu, kota suci lainnya, serta kekuatan dan klan utama, juga akan mengirim murid dan ahli ke sini. Binatang petir ini datang dari luar untuk uji coba. Mereka pastinya dari kota iblis. Kota setan. Lin Suan menyipitkan matanya. Kalau begitu, itu juga harus menjadi kota suci. Iblis bumi tikus iblis mengangguk. Benar, itu memang kota suci, dan itu kota suci klan iblis. Tidak ada seorang pun di dalamnya, hanya iblis dan sepuluh ribu ras kuno lainnya. Mereka sangat kuat dan brutal. Di dunia roh timur, mereka bahkan menghususkan diri dalam memburu manusia. Binatang petir ini bukan hanya dari klan petir, melainkan juga dari kota iblis. Karena itu, kita tidak bisa memprovokasinya. Mari kita ambil jalan memutar. Apakah itu dari kota iblis? Menarik, Lin Suan tersenyum. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu dan Xiao Bai lihat saja dari samping. Aku akan pergi menemuinya. Lin Suan terlalu bersemangat. Sejujurnya, dua percobaan sebelumnya memang baru baginya, tetapi pertarungannya tidak memuaskan. Terutama di babak kedua, orang-orang seperti Diling, Gosli, dan lainnya bukan lagi lawannya. Dia perlu mencari lawan baru, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari kota suci lainnya segera setelah dia masuk. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hanya dengan terus-menerus bertarung, dia bisa menembus batasnya lagi dan lagi. Oleh karena itu, target Lin Suan adalah binatang petir ini. Binatang petir itu juga berjalan keluar dari pegunungan, dikelilingi oleh petir. Terutama matanya, yang bahkan lebih menakutkan dan membawa aura yang menakutkan. Kemanapun pandangannya tertuju, kekosongan itu akan terus hancur. Semut manusia, kemarilah dan mati. Suaranya dipenuhi dengan keagungan tak berujung. Kemarilah, tapi kaulah yang akan mati. Tangan kanan Lin Suan menyapu. Seolah-olah sebagian dunia dikelilingi oleh lima hukum elemen. Dia langsung menamparnya. Sebelum telapak tangannya menyentuh tanah, pegunungan di depannya terus runtuh. Pegunungan itu tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Mencari kematian. Binatang petir itu marah sekali. Pihak lain berani menyerangnya. Dia sedang mencari kematian. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan sambaran petir. Ini adalah teknik petir. Teknik ini memancarkan cahaya yang tak tertandingi, seperti pedang surgawi yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Menurutnya, seorang petapa surga ketiga tahap awal pasti tidak akan mampu menahan serangannya. Ledakan. Lima elemen palem bertabrakan dengan petir milik pihak lain. Suara gemuruh terdengar, dan seluruh area hutan hancur total. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Mereka tahu bahwa ada dua raksasa di tengah pertempuran. Setelah serangan pertama, Lin Suan terus menyerang. Telapak tangannya terus menghantam, masing-masing seperti gunung lima elemen, menekan binatang petir itu. Binatang petir itu benar-benar marah. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin fisik lawannya begitu kuat? Mengaum. Dia meraum. Dia sama sekali tidak mempercayainya dan menyerbu. Sebagai monster, fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia. Dia tidak percaya bahwa seorang sage surga ketiga tahap awal dapat bersaing dengannya. Orang harus tahu bahwa dia berada di tahap tengah sage surga ketiga. Dia satu alam kecil lebih tinggi dari pihak lainnya. Wilayah sekecil itu sudah cukup baginya untuk membunuh pihak lain dengan mudah. Keduanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ketika tikus iblis bumi melihat kejadian ini, kulit kepalanya mati rasa. Sialan, cepat kembali dan serang dari jauh. Gunakan kekuatan gaibmu untuk menyerangnya. Dia menyadari bahwa Lin Suan juga ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dia benar-benar terlalu bodoh. Bukankah ini seperti telur yang menabrak batu? 3.666 Si putih kecil, yang berada di samping, melambaikan kaki-kaki kecilnya yang berbulu. Iya, aman. Sambil berbicara, ia mengeluarkan buah spiritual dan mulai memakannya. Mata hitamnya yang besar berkedip-kedip sambil melihat ke depan, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Monyet ini terlalu kejam. Tuannya hampir mati. Mata tikus iblis bumi berkedip-kedip. Ia siap melarikan diri. Ia bukan tandingan binatang petir ini, jadi ketika orang di depannya mati, ia langsung melarikan diri. Bahkan kedua cakarnya sudah mulai menggali tanah tanpa suara. Namun, pada saat ini, terdengar suara tulang patah dari depan, disertai gemuruh yang mengguncang bumi. Langit di segala arah terus hancur. Iblis bumi tikus iblis mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Kemudian, matanya hampir jatuh. Dia melihat tubuh besar binatang petir itu benar-benar terlempar mundur dan menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya hingga berkeping-keping. Tidak hanya itu, darah biru mengalir keluar dari tubuh pihak lain. Ia terluka, binatang petir itu benar-benar terluka. Ia Tuhan, pemuda manusia ini terlalu menakutkan, bukan? Dia tercengang. Pada saat yang sama, binatang petir itu juga tercengang. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan yang tak terbatas. Itu benar-benar terluka oleh manusia. Sungguh tidak dapat dipercaya. Yang lebih penting, kultivasi manusia ini lebih rendah darinya. Dengan suara gemuruh, ia menggunakan bakat garis keturunannya. Kecepatan klan petir sangat cepat. Dalam sekejap, ia menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di belakang linsuan. Itu seperti teleportasi. Pergi ke neraka. Kedua telapak tangannya berubah menjadi dua bilah pedang surgawi dan menebas tanpa ampun. Serangan ini seharusnya bisa membunuh pihak lain, bukan? Engah. Kehampaan itu hancur dan berubah menjadi kekacauan. Namun, jantung binatang petir itu tiba-tiba berhenti. Itu meleset. Benar saja, terasa bahwa serangan ini telah menebas ke dalam kekosongan dan tidak mengenai pihak lain sama sekali. Sialan, di mana pihak lainnya? Ia menatap ke depan dengan tak percaya. Hilang, pihak lain pun menghilang. Apakah kecepatan pihak lain begitu cepat? Bahkan lebih cepat dari bakat garis keturunannya. Ini tidak mungkin. Dia berasal dari klan petir, seorang saint iblis bertipe petir. Selain bakat garis keturunannya, siapa yang bisa melampaui kecepatannya di antara level yang sama? Belum lagi seorang saint surga ketiga, bahkan seorang saint surga keempat belum tentu secepat dia. Apakah Anda mencari saya? Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Apa? Apakah pihak lain sudah tiba di belakangnya? Kapan dia tiba? Mengapa dia tidak menyadarinya sama sekali? Memikirkan hal ini, keringat dingin pun mengalir deras. Kecepatan lawannya sudah melampaui kecepatannya. Bagaimana ini mungkin? Dia menoleh dan melihat sebuah tinju datang ke arahnya. Itu adalah kepalan tangan emas yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Tidak baik. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Pukulan itu mendarat tepat di wajahnya, menyebabkan kepalanya meledak dalam sekejap. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Selanjutnya, dia merasakan lebih dari satu juta serangan. Dia tercabik-cabik dan berubah menjadi kabut berdarah. Tikus iblis-iblis tanah membuka matanya lebar-lebar. Ia tidak percaya bahwa binatang petir benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Ini sungguh tidak masuk akal. Binatang petir itu sangat ketakutan hingga mengompol. Manusia di depannya ini jelas merupakan salah satu jenius terbaik di luar sana. Tidak disangka ia tidak bisa mengalahkannya. Lari cepat. Darah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang kekejauhan. Namun, bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya lolos? Pedang ki dari pedang penyeberang naga terbang keluar dan membentuk medan pedang. Itu menyelimuti area di depannya dan sepenuhnya menyelimuti darah pihak lain. Berikutnya, puluhan ribu ki pedang meletus bersamaan. Darahnya terus-menerus terhapus. Sebuah suara menyedihkan dan ketakutan terdengar. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Saya dari kota iblis. Dia mengeluarkan raungan yang gila. Ujiannya tidak ada gunanya. Tidak peduli dari kota iblis mana kau berasal. Asalkan kau berani bergerak, Lin Suan tidak akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, sebuah jiwa melarikan diri dalam kepanikan dan dihancurkan berkeping-keping oleh Lin Suan dengan tombak penghancur besar. Tidak ada yang tersisa di depannya. Baiklah, dia bisa meneruskan perjalanannya. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata kepada iblis tikus tanah yang ada di belakangnya. Little White terbang kembali, dan tubuh ground fin demonik rat menegang. Dia benar-benar tercengang saat ini. Sebelumnya, dia dipaksa untuk tunduk kepada pihak lain dan masih merasa tidak puas di dalam hatinya. Namun sekarang, dia tidak berani lagi merasa tidak puas. Kekuatan pihak lain benar-benar mengejutkannya. Manusia macam apa ini? Dia hanyalah dewa. Selanjutnya, dia meneruskan perjalanannya. Tiga hari kemudian, Lin Suan memperoleh batu roh timur pertamanya. Ia memperolehnya di sebuah lembah. Kalau bukan karena iblis tikus tanah yang memimpin jalan, dia tidak akan bisa menemukannya. Sepotong batu roh timur bening dan berkilauan dengan cahaya. Batu jenis ini merupakan material yang sangat penting untuk membuat formasi susunan. Lin Suan dengan hati-hati menyimpan batu roh timur. Kemudian, dia menyipitkan matanya. Sekarang setelah dia mendapatkan batu roh timur, itu tidak akan terlalu jauh. Dengan goyangan badannya, dia pergi lagi. Dua hari kemudian, ia menemukan potongan kedua batu roh timur. Potongan batu roh timur ini berada di pohon kuno. Dia tidak tahu siapa yang menaruhnya di sini. Sosok Lin Suan melintas dan dia melangkah di udara. Dia tiba di atas pohon kuno dan mengulurkan tangan untuk mengambil bagian kedua. Namun, pada saat ini, terjadi krisis. Tiba-tiba, dua sinar cahaya kemasan keluar dari pohon kuno itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan Lin Suan dan tanpa sadar dia menangkisnya dengan tangannya. Dengan suara keras, dia terpental. Seluruh lengannya mati rasa. Sialan, benda apa ini? Kekuatannya terlalu kuat. Orang harus tahu bahwa dia memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Apalagi sekarang, fisiknya benar-benar setara dengan orang suci langit keempat. Dia bahkan dapat menahan beberapa serangan dari seorang suci cakrawala kelima. Begitu dia mengaktifkan Tato Kilin, fisiknya akan menjadi lebih kuat. Meskipun dia belum mengaktifkan Tato Kilin, tidak semua orang bisa menyakitinya. Namun, cahaya kemasan ini membuat seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir. Ia terlempar. Pada saat yang sama, suara lain terdengar di telinganya. Tidak baik. Ternyata tikus iblis bumi terkena cahaya kemasan lagi. Seluruh tubuhnya tertembus dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Cahaya kemasan itu berbalik dan menusuk kepala tikus iblis bumi. Selamatkan aku. Wajah tikus iblis-iblis bumi dipenuhi ketakutan. Meskipun dia juga seorang santo iblis langit ketiga, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di hadapan cahaya kemasan ini. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia langsung marah besar. Tikus iblis-iblis bumi adalah pemandunya dan keberadaan terpenting untuk menemukan batu nisan timur. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menyerangnya? Memikirkan hal ini, dia meraung marah, mengepalkan tangannya, dan langsung meraih garis emas itu. Dia meraihnya dengan satu tangan. Namun, Lin Suan juga terpental dan menabrak hutan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, cahaya kemasan lain menyerbu ke arah Xiaobai. Namun, kecepatan Xiaobai sangat cepat. Dengan sekejap tubuhnya, ia menghilang ke dalam kehampaan dan menghindari serangan ini. Huh! Lin Suan meraung marah. Dia mengaktifkan tato kilin hitam di tubuhnya dan fisiknya menjadi lebih kuat. Dia mengayunkan tinjunya dan melemparkan dua cahaya kemasan itu. Berdengung. Dia menangkap tikus iblis bumi dan membawanya ke sisinya. Bagaimana itu? Lin Suan bertanya. Wajah tikus iblis-iblis bumi dipenuhi ketakutan. Ia tidak akan mati, tetapi hampir mati. Jika kamu tidak bertindak, aku pasti mati hari ini. 3667. Saat ia menyembuhkan lukanya, wajahnya dipenuhi kengerian. Setelah dua lampu emas di depannya terlempar, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka berhenti di udara. Baru saat itulah Lin Suan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah dua serangga. Dua di antaranya bersayap dan berwarna kuning di sekujur tubuh. Ada pola hitam di tubuh mereka, dan mereka tampak seperti lebah. Bagaimana itu mungkin? Lin Suan benar-benar tercengang. Bagaimana dua lebah bisa membuat mereka begitu menderita? Faktanya, mereka tampaknya dapat dengan mudah membunuh sage level 3 manapun. Bahkan seorang sage level 4 mungkin tidak dapat menghalanginya. Lebah macam apa ini? Sungguh mengerikan. Setelah tikus iblis bumi melihatnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Sial, lebah suci pembunuh dimaksudkan untuk membunuh orang bijak. Lin Suan juga tersentak saat mendengarnya. Hanya namanya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah keberadaan yang mengerikan. Dia bertanya, apakah mereka asli dunia roh timur atau kota iblis? Atau apakah mereka dibesarkan oleh seorang bijak? Mereka seharusnya berasal dari dunia roh timur. Aku pernah mendengar tentang lebah suci pembunuh sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka mereka ada di sini. Pada titik ini, suaranya bergetar. Apakah sarang mereka ada di pohon kuno di depan kita? Jika begitu, kita akan mati. Ayo pergi. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat ke depan dan menghela napas lega. Sejujurnya, dia juga bergumam dalam hatinya. Dua lebah suci pembunuh sudah sangat kuat. Jika ada satu sarang, dia hanya bisa melarikan diri. Namun untungnya, tampaknya ini bukan sarang mereka. Dia hanya tidak tahu mengapa mereka ada di sini. Lin Suan menatap batu roh timur lagi dan mengerutkan kening. Mungkin seseorang membawa batu roh timur ke sini dan terbunuh. Ini juga dapat menjelaskan mengapa batu roh timur ada di pohon. Ayo pergi. Ada batu roh timur lainnya di tempat lain. Jangan khawatir. Batu roh timur ada di depan kita. Bagaimana kita bisa menyerah? Selain itu, tempat lain mungkin punya batu roh timur, tapi tempat lain mungkin tidak punya lebah suci pembunuh. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Melihat pemandangan ini, tikus iblis bumi tercengang. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau mencoba menyerang killer Seinbis? Tidak mungkin, jangan memancing hal ini. Jika sekelompok dari mereka datang, kita pasti akan mati. Jangan khawatir, aku punya caranya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berkata, Siobai, pergi ambil batu roh timur, dan serahkan kedua lebah ini padaku. Tubuh Siobai berkelebat dan terbang menuju pohon kuno. Melihat pemandangan ini, lebah suci pembunuh, dengan binatang iblis-iblis bersama mereka. Pedang, Seinbis, Pedang, Seinbis, Pedang, Sein-Sein, dengan Sein-Sein-Sein-Sein. Santo-Santo-Santo, Santo-Santo-Santo-Santo, Santo-Santo-Santo, Santo-Santo-Santo-Santo. Dengan mata surga, mata. Ini adalah semacam teknik mata tipe kontrol. Cahaya bulan bayangan cahaya. Pada saat ini, kedua puncak pembantaian suci berguncang tanpa henti. Mereka telah menerima serangan jiwa yang besar. Dengan kepakan sayapnya, dua berkas cahaya kemasan beradu di udara. Kemanapun ia lewat, retakan hitam besar muncul di kehampaan. Kekelin Kedaria. Lin Suan, di sisi lain, terus-menerus menggunakan teknik matanya untuk menyerang jiwa lawannya. Setengah jam kemudian, kedua lebah pembunuh suci itu tidak lagi mudah tersinggung. Mereka berhenti di udara. Kemarilah. Lin Suan melambaikan tangannya, dan dua lebah suci pembunuh terbang mendekat dan mendarat di telapak tangannya. Lin Suan memperhatikan mereka dengan saksama. Dia harus mengakui bahwa kedua lebah suci pembunuh ini sangat cantik. Bintik-bintik hitam di tubuh mereka seperti pola dao, penuh dengan aura misterius. Keluarlah, sekarang sudah baik-baik saja. Dia menghentakkan kakinya ke tanah. Iblis tikus iblis bumi keluar, melihat sekeliling dengan mata hijaunya. Apakah kau sudah membunuh mereka? Tidak, mereka ada di tanganku. Sambil bicara dia mengulurkan telapak tangannya. Ketika tikus iblis bumi melihat dua lebah suci pembunuh di telapak tangannya, ia menjadi sangat takut. Ia ingin pergi, tetapi ditendang keluar oleh Lin Suan. Sekarang, itu milikku. Milikmu, apa maksudmu? Tikus iblis bumi berhenti. Ia menunggu cukup lama dan mendapati bahwa kedua lebah suci pembunuh tidak menyerang. Baru kemudian ia menghela nafas lega. Aku sudah mengendalikan jiwa mereka. Mereka sekarang milikku. Kalimat sederhana itu membuat bulu kuduk iblis bumi tikus iblis berdiri tegak. Ini adalah teknik mata. Dan itu adalah teknik mata yang sangat menakutkan. Pemuda ini terlalu kuat. Untungnya, dia patuh dan patuh sebelumnya. Kalau tidak, pihak lain akan langsung mengendalikan jiwanya dan mengubahnya menjadi mayat berjalan. Ia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Kedua lebah suci pembunuh ini mungkin memainkan peran yang tak terduga. Lin Suan menyimpannya. Lalu dia mengambil batu roh timur dari Little White. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat Lin Suan mengumpulkan batu roh, sekelompok orang lain tiba di dunia roh timur. Orang-orang ini adalah kandidat gelombang kedua dari kota Ushuang, yaitu Diling, Yukianye, dan lainnya. Mereka menunggu selama tiga hari sebelum mengikuti tes lagi. Setelah lulus ujian, mereka diteleportasi ke sini. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka juga dikejutkan oleh teror dunia roh timur. Namun, beberapa dari mereka mencibir. Misalnya, mata Yukianye berwarna merah. Akhirnya, tibalah tahap ketiga. Lin Suan, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan mencabik-cabikmu. Di sisi lain, Diling pun sama. Lin Woody, beraninya kau membunuhku. Aku akan membuatmu berharap kau mati. Tubuhnya bergoyang dan dia melesat ke langit, memasuki barisan pegunungan. Di pegunungan, air terjun mengalir turun. Di bawah air terjun, ada sosok yang cantik, seperti peri. Dia mengeluarkan batu roh timur dari air terjun, lalu menyeka air di wajahnya. Dia melihat sekeliling. Ini adalah batu roh timur kedua. Aku ingin tahu bagaimana keadaan saudara Lin sekarang. Dia adalah Sen Jingkyu. Pada saat ini, dia juga telah memperoleh batu roh timur kedua, tetapi dia masih belum bertemu Lin Suan. Dengan kekuatan saudara Lin, seharusnya tidak ada masalah di sini. Namun, saudara Lin mungkin mengkhawatirkanku. Tidak, aku tidak bisa mengalihkan perhatian saudara Lin. Sen Jingkyu berpikir sejenak, lalu menyemburkan awan ungu. Kemudian, dia berkata kepada awan itu, Saudara Lin, Kiyu, air aman. Kau tidak perlu mencariku. Kumpulkan sepuluh batu roh timur, dan kita akan bertemu di gunung roh timur. Gunung roh timur adalah tujuan akhir. Setelah penduduk kota Hushuang mengumpulkan sepuluh batu roh timur, mereka akan menuju ke gunung roh timur. Dari sana, mereka dapat kembali ke kota Hushuang. Setelah berbicara, Sen Jingkyu melambaikan tangannya, dan awan ungu melayang di langit, membawa auranya. Selama Lin Suan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Dengan begitu, Lin Suan akan bisa mendengar apa yang dikatakannya. Setelah melakukan ini, Sen Jingkyu mengidentifikasi arah dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, sesosok tubuh terbang dan menyatu dengan air terjun. Kemudian, dia mendesah. Batu roh timur telah diambil oleh seseorang. Kemudian, dia menatap ke langit. Tidak terlalu jauh. Ini, aura Sen Jingkyu. Dia baru saja pergi. Di tengah danau, jutaan tetes air mengembun menjadi seorang pemuda tampan. Dia adalah Yu Kiyanye. 3668. Haruskah dia pergi dan membunuh Sen Jingkyu? Yu Kiyanye memikirkannya dan menyerah. Lupakan saja. Target utamaku adalah anak itu. Selama aku membunuh anak itu, Nyonya suci dari suku roh tidak perlu takut. Melihat awan ungu ini, seharusnya bisa memikat anak itu. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Saat dia datang, aku akan menunjukkan padanya betapa hebatnya aku. Ada air terjun di pegunungan. Seharusnya ada batu roh timur yang tersembunyi di dalamnya. Jika saja tidak diambil, mata tikus iblis bumi berbinar dan mulai menunjukkan jalan lagi. Lin Suan berangkat menuju lokasi batu roh timur ketiga. Ia terbang sampai ke pegunungan. Sebelum mencapai air terjun, ia berhenti. Pada saat berikutnya, dia melihat bola aura ungu di langit. Sebuah bola awan ungu. Dia tertegun. Tikus iblis bumi juga tercengang. Awan yang aneh. Siapa yang memuntahkannya? Lin Suan tiba-tiba tercerahkan. Itu Kiwer. Kiwer pasti telah meninggalkannya. Berdengung. Dia menyelidiki dengan tangannya yang besar dan meraih ke langit. Saat dia bergerak, air terjun di sisi lain juga berubah. Percikan air yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengalir dan bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, kekosongan di depannya tertembus. Oh tidak, ada musuh. Tikus setan bumi menjerit lagi. Lin Suan berteriak dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mencabut tanah dan membentuk gunung besar di depannya. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan dia muncul di tempat lain. Dia meraih awan ungu di tangannya. Apakah itu jebakan? Wajahnya dingin. Namun, pada saat ini, suara Sen Jing Kiu datang dari awan. Saudara Lin, saya baik-baik saja. Anda tidak perlu mencari saya. Kita akan bertemu di gunung Dongling. Itu suara Kiwer. Tidak diragukan lagi. Selain itu, Kiwer tampaknya tidak dalam bahaya. Siapa yang menyerang? Karena itu bukan jebakan, Lin Suan menoleh dan melihat kekejauhan. Ia melihat di air terjun itu, air laut mengembun menjadi suatu sosok. Nak, kau akhirnya di sini. Sosok itu berdiri di permukaan air. Aura pembunuh dari tubuhnya menggetarkan bumi. Seorang suci surga keempat. Tikus iblis bumi terdorong jauh lagi, wajahnya penuh ketakutan. Lin Suan menyipitkan matanya. Itu kamu, Bajingan. Kamu juga di sini. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menunggunya di sini sebenarnya adalah Yukianye. Apakah kabut ini ditinggalkan Yukianye untuk membingungkannya? Tidak, seharusnya tidak seperti itu. Kiwer pasti meninggalkannya, dan Yukianye pasti menemukannya setelah dia pergi. Dalam sekejap, dia mengerti. Seorang pecundang sepertimu benar-benar berhasil masuk. Harusku katakan bahwa kau benar-benar beruntung. Namun, kamu tidak menghargai kesempatan ini dan bahkan berani membuat masalah untukku. Apakah kamu sudah lelah hidup? Lin Suan mencibir. Menurutnya, Yukianye ini adalah seorang idiot. Bahkan sekarang, dia masih berani memprovokasi dia. Bukankah ini seperti mencari kematian? Yukianye mendengus dingin. Bocah, jangan terlalu sombong. Alasan mengapa kau lulus tahap kedua adalah karena penekanan teknik bawaan dan basis kultifasimu. Kalau tidak, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Hari ini, di tempat ini, tanpa tekanan apapun, aku akan menunjukkan kekuatanku. Aku akan membiarkanmu mati dalam keputus asaan. Di akhir kata-katanya, angin dan hujan berubah. Air terjun di belakangnya berputar tanpa henti, berubah menjadi naga perak yang merangkak di bawah kaki Yukianye. Bocah, gunakan dua lebah yang baru saja kau dapatkan untuk membunuhnya. Kata tikus iblis bumi dengan cepat dari belakang. Bunuh dia, lupakan saja, itu adalah hal yang sangat berharga. Bukankah membuang-buang waktu untuk membunuh sampah? Sungguh lelucon, membunuh lebah adalah kartu Truflin Suan. Dia hanya akan menggunakannya saat diperlukan. Dia tidak menaruh Yukianye belaka di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu ingin bertarung denganku, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Seranglah dengan kekuatan penuh, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Lebih baik kau gunakan kekuatanmu sepenuhnya, atau aku bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Yukianye mencibir. Apakah begitu? Biarkan aku menyerang lebih dulu. Tentu, Lin Suan mengangguk. Lalu, apakah kau ingin memberiku tiga gerakan? Terus, Yukianye mencibir. Dia memiliki keyakinan penuh pada tempat ini. Dia satu tingkat lebih tinggi dari lawannya. Belum lagi tiga jurus, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya dengan 300 jurus. Apa yang ingin dilakukannya sekarang adalah memberi tahu lawannya apa itu keputusasaan. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Lin Suan mencibir. Dasar bodoh. Ia sungguh ingin tahu seperti apa ekspresi lawannya setelah gerakan ini. Sambil memikirkan hal itu, dia mengepalkan tangan dan meninju. Itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan lawannya dan melancarkan pukulan. Seketika, lawannya tercabik-cabik. Ah! Teriakan memilukan terdengar. Langit dipenuhi darah suci. Mayat Yukianye jatuh ke air terjun. Adegan ini mengejutkan tikus iblis bumi yang ada di belakang. Dia kembali sadar. Orang di surga keempat ini tidak seberapa. Dia benar-benar idiot. Bagaimana dia bisa berdiri di sana dan membiarkan orang lain memukulnya? Monyet kecil seputih salju di sampingnya berkata sambil memakan buah roh. Apakah air masuk ke otaknya? Lin Suan berkata, Oh, maafkan aku. Apakah aku menggunakan terlalu banyak kekuatan? Ah! Bocah sialan! Aku akan membunuhmu. Tubuh Yukianye yang telah hancur berkeping-keping, dengan cepat pulih. Wajahnya yang tampan langsung berubah bentuk. Sialan! Aku terlalu ceroboh. Bagaimana mungkin lawanku bisa sekuat itu? Dia pasti telah menggunakan artefak suci secara diam-diam. Sialan! Lawanku terlalu hina. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hukum di tubuhnya menyebar. Aura yang mengerikan melonjak keluar. Lin Suan berkata, Apa? Kau ingin bertarung? Bukankah kau bilang kau akan membiarkanku melakukan tiga gerakan? Ini baru langkah pertama. Masih ada dua langkah lagi. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Kata-kata ini bagaikan tamparan di wajah. Wajah Yukianye sangat jelek. Sebelumnya, dia sangat percaya diri dan mengatakan akan membiarkan lawannya melakukan tiga gerakan. Siapa sangka kekuatan lawannya berada di luar dugaannya? Tubuhnya hancur pada gerakan pertama. Jika dia memukulnya dua kali lagi, dia akan terluka parah. Jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, Dasar bocah hina, kau terlalu tidak tahu malu. Aku menarik kembali kata-kataku. Menarik kembali kata-kataku. Saya tercela dan tak tahu malu. Menurutku kamu terlalu tidak tahu malu. Seseorang seperti dirimu juga merupakan orang suci tingkat keempat. Kau bahkan tidak menepati janjimu. Sungguh lelucon. Huff, siapa yang tahu di sini? Yukianye berkata tanpa malu. Benar, hanya ada dua orang di sini. Memangnya kenapa kalau dia tidak tahu malu? Sialan, aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Iblis tikus bumi yang ada di belakang tidak dapat menahannya lagi. Orang ini terlalu keras kepala. Siapa bilang tidak ada yang melihatnya? Bukankah kita manusia? Bah, kami adalah setan. Tapi apa yang salah? Tidak bisakah iblis memandang rendah dirimu? Seekor tikus bau berani berteriak di hadapanku. Niat membunuh Yukianye sungguh menakjubkan. Tikus iblis-iblis bumi mundur dua langkah. Namun, ketika dia memikirkan linsuan, dia tidak takut. Apakah kau pikir kau bisa bersikap tidak tahu malu hanya karena tidak ada seorang pun di sini? Akan kutunjukkan kepadamu akibat dari sikap tidak tahu malumu. Keluarlah saudara-saudara. 3669 Iblis bumi tikus iblis meraung, dan tanah bergetar. Tikus yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar. Tikus-tikus ini mungkin tidak sekuat tikus iblis bumi, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka berdesakan rapat, dan sepasang mata hijau mengamati sekeliling. Oh, itu adalah leluhur mereka. Ketika mereka melihat tikus iblis bumi, mereka terus memujanya. Memang, dengan identitas tikus iblis bumi sebagai tikus iblis tingkat tiga, dia memang bisa menjadi leluhur mereka. Iblis bumi, tikus iblis, memberitahu keturunan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengingat orang ini. Dia hina dan tak tahu malu. Siapa namanya? Namanya Yukianyei, kata Lin Suan. Ya, 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 ingatlah Yukianyei ini. Dia hina dan tak tahu malu. Cepat sebarkan beritanya. Biarkan semua orang di dunia roh timur tahu bahwa ada pria yang tak tahu malu seperti itu. Mencari kematian. Yukianyei marah. Seekor binatang iblis kecil berani bersikap sombong di depannya. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya terbang keluar. Tikus iblis bumi terkejut. Untungnya, Lin Suan bergerak. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menghancurkan sinar cahaya itu. Lin Suan mencibir. Kenapa? Apakah yang dikatakannya salah? Bukankah kamu sungguh hina dan tak tahu malu? Huff. Lidahmu tajam. Sekarang, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Saat dia berbicara, tubuh Yukianye bergoyang, berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, dan melesat maju dengan cepat. Sungguh teknik gerakan yang mengerikan. Si iblis bumi tikus iblis terkejut melihatnya dari jauh. Memang, tubuh Yukianye tampaknya telah berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Dia membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Setiap tetesnya dapat menembus tikus iblis tingkat 3. Dapat dikatakan itu sangat mengerikan. Ledakan-ledakan-ledakan. Lin Suan langsung diselimuti oleh tetesan air ini. Tetesan air hujan itu jatuh ke tubuhnya, membuat suara nyaring seperti ribuan guntur. Ruang itu hancur total dan musnah. Tidak mungkin, itu benar-benar kena. Iblis bumi tikus iblis ketakutan. Bibir Yukianye melengkung membentuk senyum. Huff! Anak bodoh! Aku sudah mengatakan bahwa kau sama sekali bukan milikku. Sebelum dia selesai berbicara, matanya terbelalak. Bagaimana ini mungkin? Dia berteriak dan mundur. Karena dia melihat bahwa di bawah serangannya, Lin Suan berjalan keluar, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tidak terluka. Dia tidak terluka sama sekali. Sungguh tidak dapat dipercaya. Fisik lawannya sebenarnya sebanding dengan seorang suci surga keempat. Itu sungguh mengejutkan. Apakah ini yang harus Anda banggakan? Kekuatanmu di luar juga tidak begitu hebat. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas pedang ki emas. Dalam sekejap, pedang ki itu menghancurkan udara dan menebas ke arah Yukianyei. Weng! Tubuh Yukianyei berubah menjadi tetesan air yang tidak terhitung jumlahnya. Setelah menghindari pedang itu, dia mencibir. Bocah tak berguna, kau tak bisa menyakitiku sama sekali. Aku punya tubuh air sungguhan. Pada titik ini, dia tertawa bangga. Fisiknya dan garis keturunannya luar biasa, tak terduga dalamnya. Tidak bisa menyakitimu. Apa kamu yakin? Lin Suan mencibir ke arah pihak lain. Kekuatan pihak lain hanya biasa-biasa saja. Sejujurnya, dia tidak tertarik untuk bertengkar dengan pihak lain. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia langsung menembakkan pedang ki berbentuk naga, yang berisi aura mengerikan dari jiwa pedang naga agung. Anak nakal tak berguna, Yukianye tidak menghindar sama sekali dan berubah kembali menjadi tetesan hujan. Selama dia dalam kondisi ini, dia dapat menghindari serangan apapun. Namun kali ini, dia salah besar. Ini adalah ki pedang berbentuk naga, yang dapat menghancurkan segalanya. Seperti yang diduga, saat pedang itu menebas, Yukianye langsung menjerit. Darah mengalir keluar dari tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, bagaimana ini mungkin? Yukianye mundur dengan panik. Sebuah retakan besar muncul di tubuhnya. Itu mengerikan, dan bahkan organ dalamnya mengalir keluar. Sial, ini tidak mungkin. Dia benar-benar tercengang. Tubuhnya yang berupa air asli dipecah oleh pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Lin, ini adalah bentuk tubuh yang sangat istimewa. Lin Suan mencibir. Perairan sungguhan apa? Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kau sama sekali bukan lawanku. Baik di pavilion Copper Sparrow maupun di dunia nyata, Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sial, ini tidak mungkin. Yukianye menjerit. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai bersinar. Tubuhnya yang terbuat dari air murni tidak hanya mampu menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memiliki efek pemulihan yang kuat. Bagaimanapun, air memelihara semua hal. Namun, kekuatan kipedang dan sisa pedang yang ditujukan padanya mengejutkannya. Tubuhnya yang terbuat dari air asli tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Untungnya, cederanya telah dihentikan. Tetapi pada saat ini, tinju Lin Suan datang. Itu tiba di depannya. Dengan suara ledakan, Yukianye hancur berkeping-keping. Kemudian, Lin Suan menyerang dengan kuat, mengubah Yukianye menjadi kabut berdarah. Tatapan matanya yang dingin mengelilingi kabut berdarah itu. Dia berkata dengan dingin, Apakah kamu masih berpikir kamu bisa melawanku sekarang? Yukianye benar-benar tercengang. Jantungnya bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Dia menjerit. Tubuhnya pulih kembali, dan wajahnya pucat pasi. Kalah? Apakah dia kalah? Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, pihak lain telah mengalahkannya sampai-sampai ia tidak bisa melawan. Berengsek. Hal itu membuatnya merasa tidak berdaya. Sama seperti saat ia berada di pavilion Copper Sparrow. Namun, itu karena kultifasinya ditekan. Dia tidak dapat menggunakan keterampilan hebatnya. Sekarang, dia bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun tanpa menekan basis kultifasinya. Namun, dia masih belum sebanding dengan lawannya. Mungkinkah jurang pemisah antara keduanya begitu lebar? Tidak, saya tidak percaya. Yukianye membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah dekrit. Dekrit itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Itulah keputusan klan hujan. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan payung. Itu adalah artefak santo. Dekrit itu menari-nari di depannya, dan payung itu berputar di atas kepalanya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Yukianye diselimuti pertahanan. Nak, aku akan membuatmu membayar harganya. Saat dia berkata demikian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Kata-kata kuno pada dekrit itu berkedip dan bergerak maju. Itu seperti segel langit dan bumi yang dapat menghancurkan segalanya. Aura yang mengerikan. Krune macam apa itu? Ikus iblis bumi mundur lagi. Aura itu membuat rambutnya berdiri tegak. Bahkan monyet putih kecil itu berhenti memakan buah roh itu dan mulai khawatir. Lin Suan mencibir. Dia mengangkat tangannya dan juga mengeluarkan dekrit. Kedua dekrit itu bertabrakan di udara dan saling terkait, membentuk daul langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Anak sialan, ini barang milik klan hujanku. Melihat keputusan ini, Yukianye langsung marah. Jelas sekali bahwa itu adalah perintah dari adiknya. Dia mendengus. Kau orang luar, kau tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari dekrit kami. Saat dia berkata demikian, dia memuntahkan setegup darah. Tiba-tiba, dekrit itu mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Hanya kekuatan garis keturunan klan hujan kita yang dapat menampilkan dekrit tersebut secara maksimal. Seperti yang diharapkan, dekrit Lin Suan ditekan, dan mulai bergetar hebat. Melihat ini, Yukianye tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu melihatnya? Kamu sama sekali bukan lawanku. Apakah begitu? Anda terlalu bergantung pada keputusan. Anda tidak tahu apa yang paling penting dalam kegelapan. Suara Lin Suan dingin. Hal terpenting bukanlah garis keturunan atau hukum, tetapi kata-kata kuno yang tertera di dalamnya. Itu adalah kata-kata kitab suci kuno. Kau bodoh. Kau bahkan tidak bisa memahami hal yang paling penting. Berbicara sampai di sini, Lin Suan tidak memperhatikannya lagi. Sebaliknya, ia mengulurkan jarinya dan menggambar beberapa busur di langit. Apa yang ditulisnya adalah kata-kata kitab suci kuno tentang hukum. 3670 Jika orang biasa yang menulisnya, itu tidak akan berguna. Namun, Lin Suan telah memahami dao langit dan bumi dan menggunakan hukum untuk menulisnya. Kekuatannya tak tertandingi. Setelah menuliskannya, suara pedang dan auman naga dapat terdengar dari karakter kuno tersebut. Dengan serangan telapak tangan, karakter kitab suci kuno itu tak tertandingi kekuatannya, dan secara langsung menghancurkan dekret pihak lain. Bahkan langsung menembus keputusan partai lain. Bagaimana bisa seperti ini? Yukianye memuntahkan darah. Keputusannya dilanggar. Dia dikalahkan oleh pihak lain dengan satu karakter. Apakah Anda melihatnya? Itulah misteri sebenarnya dari dekret tersebut. Sedangkan kamu, kamu hanya mengandalkan kekuatan senjatamu. Kamu sama sekali tidak mempelajari esensinya. Suara Lin Suan terdengar seolah sedang memberi pelajaran pada pihak lain. Setelah Yukianye mendengarnya, paru-parunya meledak. Sial, apakah pihak lain memberinya pelajaran? Hak apa yang dimilikinya? Dia menjadi gila karena marah. Aku mengandalkan kekuatan senjata lamaku. Jadi apa? Walau kau melanggar keputusanku, aku punya senjata suci. Sambil berbicara, dia mengaktifkan payung luo surgawi di atas kepalanya. Ini adalah senjata suci sejati yang dapat menyimpan segalanya. Begitu muncul, payung luo surgawi terus melayang seolah-olah akan menyimpan seluruh dunia. Pada saat yang sama, Lin Suan juga merasakan kekuatan yang sangat besar. Nak, patuhilah payung luo surgawiku dan berubahlah menjadi genangan darah. Yukianya tertawa sinis lagi. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Huh, kau benar-benar idiot. Apakah kau pikir kau satu-satunya yang memiliki senjata suci? Dengan lambayan tangannya, dia langsung mencabut tombak penghancur besar untuk melawannya. Seketika itu juga ia menghalangi payung luo surgawi. Kedua senjata suci itu saling terkait. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia melangkah maju. Berengsek. Yukianya meraung dengan marah. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki senjata suci. Itu benar-benar di luar dugaannya. Namun tak lama kemudian, ia menampakkan ekspresi sinis. Setelah membunuhmu, senjata suci itu akan menjadi milikku. Dia menyerbu dan menggunakan kemampuan hebat klan hujan. Pedang angin dan hujan. Pedang hukum muncul di tangannya. Saat dia mengayunkannya, pedang itu menghasilkan badai bayangan pedang. Harus diakui bahwa Yukianya sangat kuat. Tetapi sayangnya, ia bertemu Lin Suan. Menghadapi bayangan pedang yang begitu menakutkan, Lin Suan langsung mengaktifkan seni sakral spasialnya, teknik melarikan diri dari kekosongan. Dalam sekejap, dia menghilang sepenuhnya dan muncul kembali di hadapan pihak lain. Lalu, dia mengeluarkan benda lainnya. Sebuah manik-manik. Saat mutiara itu muncul, Yukianya langsung merasakan tubuhnya menegang. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang mencengkramnya. Pedang angin dan hujannya pun berhenti seketika. Sialan, benda apa ini? Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan sesaat kemudian, dia berteriak. Mutiara fiksasi pikiran. Anda sebenarnya memiliki mutiara perbaikan jiwa. Satu-satunya hal yang bisa membekukannya di tempat dalam sekejap adalah artefak suci yang mengerikan itu. Mutiara fiksasi pikiran. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mutiara fiksasi ilahi ada di tangan lantai tujuh? Bagaimana bisa ada di tangannya? Tunggu, mungkinkah itu? Tiba-tiba, dia punya pikiran. Kaulah pembunuh misterius itu. Dia benar-benar terkejut. Sebelumnya, ketika dia berada di proyeksi sembilan surga, seorang pembunuh dari lantai tujuh telah muncul dan mengancamnya dengan mutiara fiksasi pikiran. Saat itu ia disandera, adiknya dipermalukan, bahkan orang suci kecil keluarganya pun berlutut dan bersujud. Semua ini dilakukan oleh anak di depannya. Matanya terbakar, asap mengepul dari atas kepalanya, dan paru-parunya hampir meledak. Benar sekali, ini aku. Rupanya kamu tidak sebodoh itu. Tahukah kamu bahwa dari awal sampai akhir, kamu bukanlah lawanku. Berani sekali kau melawan aku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Anak sialan, lepaskan aku. Ayo bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Bukankah kita sekarang sedang bertarung sampai mati? Lin Suan langsung menamparnya. Separuh wajah Yukianye hancur. Yukianye terbanting ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan mutiara fiksasi pikiran benar-benar mengerikan. Kemudian, Lin Suan mulai menyerang. Pertama, dia mematahkan semua tulang di tubuh lawannya, lalu dia menggunakan petir dan api untuk menyiksa Yukianye. Yukianye berteriak gila. Dia tidak pernah mengalami penyiksaan seperti itu dalam hidupnya. Pada akhirnya, dia bahkan terkena teknik mata. Mengunci musim semi dan musim gugur. Siksaan semacam itu pada jiwanya membuatnya melayang antara hidup dan mati. Ah! Pada akhirnya, mata Yukianye dipenuhi dengan kegilaan. Dia menghancurkan dirinya sendiri dan meledak menjadi kabut berdarah. Jiwanya lolos dengan sebagian kecil darah sang santo. Melihat kejadian itu, iblis tikus bumi pun berkata, Nak, kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Lin Suan tidak langsung menyerang. Jangan terburu-buru, dia hanya sampah. Bagaimana dia bisa lolos dariku? Lalu mengapa kamu tidak mengejarnya? Si iblis bumi tikus iblis sangat bingung. Lin Suan berkata, Bukankah kau meminta kerabatmu untuk menyebarkan rasa tidak tahu malu anak ini ke seluruh dunia roh timur? Saya hanya ingin dia tahu seperti apa reputasinya. Saya ingin dia mati dalam penderitaan dan kehinaan. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi mengejarku. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Memang, Yukianye terlalu hina. Dia telah mencoba membunuhnya lebih dari sekali. Jika dia lebih lemah, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Kali ini, dia tidak akan berhati lembut. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap payung hujan jatuh. Payung itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Jelas, payung itu dipanggil oleh Yukianye. Ayo pergi dan menonton pertunjukan yang bagus. Lin Suan melambaikan tangannya. Si putih kecil dan tikus iblis bumi datang ke sisinya lagi. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Di pegunungan yang luas, seberkas cahaya darah melintas. Itu adalah Yukianye. Pada saat ini, tubuhnya telah pulih, tetapi dia jauh lebih lemah. Kali ini, dia hanya membawa sepertiga darahnya. Terlebih lagi, dia telah mengalami begitu banyak siksaan sebelumnya. Jiwanya terluka, dan tubuhnya terluka parah. Saat ini dirinya bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Sudah sangat bagus bisa menggunakan sepersepuluh kekuatannya. Sialan, ini benar-benar sial. Yukianye meraung dengan marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke tangan pihak lain. Dia harus membalas dendam. Namun, sebelum dia pergi, dia harus pulih terlebih dahulu. Ia berjalan ke kedalaman hutan pegunungan. Ia ingin mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Pada saat itu, dia mendengar dua setan pohon sedang berbicara. Sudahkah kau mendengar, seorang pria yang hina dan tak tahu malu datang ke dunia roh timur kita? Aku tahu, dia hina dan tak tahu malu. Kurasa namanya Yukianye. Engah. Yukianye memuntahkan setegup darah. Sialan, apakah tikus sialan itu benar-benar menarik? Dia menyebarkan berita itu. Awalnya dia mengira pihak lain hanya marah padanya. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar melakukannya. Pergi ke neraka. Yukianye melambaikan tangannya. Dua hukum terbang keluar dan membunuh dua iblis pohon itu. Pada saat yang sama, dia masuk dengan wajah muram. Namun, setelah beberapa langkah, dia mendengar orang-orang berbisik lagi. Mereka semua adalah serangga kecil dan binatang buas. Pada saat ini, mereka semua berbicara dengan gila-gilaan. Apakah kamu tahu bahwa ada Yukianye yang tercela dan tidak tahu malu? Yukianye memuntahkan setegup darah lagi. Ah, pergi ke neraka. Ia menyerang dan membunuh semua binatang buas. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bergetar. Saya ingin melihat siapa yang berani berbicara buruk tentang saya. Jiwanya menyebar ke segala arah. Ruang jutaan mil sepenuhnya tertutupi olehnya. Namun, pada saat berikutnya, dia memuntahkan tiga liter darah dan jatuh ke tanah. Terima kasih telah menonton!